itu ayatnya sudah sangat jelas kalau waktunya panjang saya bisa memberikan tapi karena waktunya sedikit tapi yang saya minta semua jawab itu gelar mesias nilai dari gelar mesias itu makna itu yang ada di kuran itu kuran menolak tetapi menggunakan kata mesias itu sendiri terima kasih jadi gini kawan kalau anda membawa data saya pun akan membawa data diterangkan di dalam masmur 2 nomor 2 coba anda baca disitu raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan melawan mesiasnya siapa mesias yang dimaksud dalam masmur 2 nomor 2 ini Daud apa pembuktiannya buka kitab Samuel 1 Samuel 16 nomor 12 sampai nomor 13 2 Samuel nomor 5 1 sampai 5 Daud disebut mesias Yesaya 45 nomor 1 beginilah firman Tuhan inilah firman ku kepada mesias siapa mesias yang dimaksud disini Kores Kores mesias beginilah firman ku kepada mesiasku kepada Kores yang tangannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa Yesus bangsa mana yang ditundukkan enggak narak enggak ada nah yang perlu anda pahami disini adalah selain Yesus Kores Daud dan seterusnya mesias-mesias itu banyak Harun, Elisa, Salomo mereka semua itu adalah mesias mereka semua itu adalah Kristus oleh karena itulah kemudian benar apa yang dinyata kenalai Al-Quran bahwa dia hanya diberi tanda-tanda ke nabi-an apa tanda-tanda ke nabi-an itu mujizat firman yang diberikan kepada dia di Al-Quran tidak ada yang salah disitu yang kelilingu kemudian adalah kalian yang menganggap mesias yang adalah manusia itu sebagai Tuhan oke saya ambil data yang anda ambil tadi di dalam Matis 26 nomor 63 kalau enggak salah sampai 64 dengarkan ketika Yesus itu dipanggil ke pengadilan apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang anda bacakan Yesus hanya diam ketika ditanyai oleh Imam Sar demi Allah yang hidup katakan kepada kami apakah engkau mesias apakah engkau Kristus apakah engkau sama seperti Daud apakah engkau sama seperti Salomo apakah engkau sama seperti Kores anak Tuhan atau tidak apa kata Yesus engkau telah mengatakannya akan tetapi aku Yesus berkata kepada kamu mulai sekarang kamu akan melihat anak 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 siapa mulai sekarang kamu akan melihat anak anak siapa kawan-kawan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa siapa anak manusia siapa manusianya Mariam siapa anaknya Yesus salah Al-Quran tidak jadi ketika dihakimi dia oleh Imam Besar itu siapa Yesus kenapa Yesus pada saat itu tidak menjawab seperti Kristen hari ini siapakah Yesus itu Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi Yesus adalah Allah yang maha perkasa Yesus adalah Raja Damai Raja Kekal kenapa tidak Yesus katakan seperti itu aku adalah Allah yang kekal aku adalah Allah maha perkasa akulah Raja Damai akulah akulah kenapa karena Yesus malu untuk menundukkan 12 orang saja dibanding Israel Yesus tak mampu makanya dia mengatakan mulai sekarang engkau kamu kalian akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan sebelah kanannya siapa sebelah kanannya yang maha kuasa oke ya selesai sampai disitu ya jadi mau larikan kemanapun Yesus itu hanya manusia oke nah ini yang yang apa yang anda harus catat nih di dalam kitab anda kesaksian Yesus nih kalau teman-teman muslim ini udah hafal dalinnya ada kesaksian yang lebih penting kesaksian ku lebih penting dari kesaksian Yohanes apa itu bahwa semua pekerjaan pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapak yang telah mengutus aku kalau sang pencipta langit dan bumi kawan mengutus utusannya kawan maka boleh jadi utusannya pun bisa membuat matahari terbit dari selatan ke timur boleh jadi kenapa dia punya kuasa kawan kenapa dia punya kuasa dia wakil Tuhan bukan wakil presiden bukan wakil kelas bukan wakil dosen bukan wakil bupati bukan wakil wakil pencipta hidupan bumi bro makanya Al-Quran sangat-sangat akurat memberitakan In huwa illa abadun an'anna alaihi wa ja'allahu matalallibani israel terima kasih Terima kasih telah menonton!